Halo semua Sobat Pahitam Nanti-nanti ya video Pahitam Alhamdulillah Kali ini Pahitam Masar lagi Dan alhamdulillah Kali ini Pahitam Makanan yang sehat dan simple Sobat Pahitam bisa menikmati Pahitam Saus tiram Sobat Pahitam Sobat Pahitam Bahan-bahan dikakunakan Alhamdulillah Masih dikakaraman Dan Sobat Pahitam Bahan-bahan dikakunakan Mampu-kawakannya Bahan-bahan dikakunakan Masih dikakunakan Dan Mampu-kawakannya Mampu-kawakannya Sobat Pahitam Mampu-kawakannya Masih dikakun Mampu-kawakannya 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 Sampingnya Masih menikmati Mampu-kawakannya 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 Hai mengetikkan sosis juga seperti itu banyak tangguh otak Nah gilas baik hai 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 itu harus benar-benar lembut selesai motok panci selanjutnya kita mulai ke dapur di dapur kita sudah melihat kompor memasukkan minyak goreng selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bawang putihnya itu terlihat 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 coklat sebaik yang selamat menikmati secara akhirnya diaduk ya Sobat Pak Itam setelah diaduk-aduk setelahkan buli kuning adalah Pak Itam memasukkan kaldu ayam dan bergaram setelah itu kita masukkan kalau kita aduk dulu ya sebelum kita memakukan selama-selama selanjutnya kita masukkan selamat-selama Pak Itam kan di saus jelas ini terlebih dahulu kebacaannya itu bukan lebih untuk 4 fokusi tapi Pak Itam mencoba untuk 2 fokusi jadi kalau lebih setengah kalau setengah hitungannya kalau tadi 1 sdm makan atau 2 sdm nah selanjutnya Pak Itam membeli lada putih seperti biasa Pak Itam kalau memasak selalu membeli lada putih tapi kalau misalnya lada putih ada lada hitam juga nah kalau kita masukkan lada putih tadi diaduk rata ya Sobat Pak Itam setelah rata dan mendidih nah selanjutnya kita masukkan tadi bawang setelah bawang kita masukkan wortel lalu kita masukkan daun sop dan selanjutnya kita masukkan sosis sapinya ya Sobat Pak Itam telan-telan saja itu kebetulan lagi mendidih panas takutnya mancit atau muncap ya bahasanya mancit itu bahasa orang kami sih nah selanjutnya Pak Itam masukkan kuncis utamanya ya memang kuncis simpel tapi nikmatnya itu memang luar biasa kalau nanti keluar jemakan iya Sobat Pak Itam sudah dilihat telponnya sudah mendidih nih saatnya kita tiriskan ke dalam mangkok nah pelan-pelan ya karena sangat panasnya nah kita masukkan dalam mangkok semuanya ya Sobat Itam ini bisa untuk dua kanan-kanan ya ya Sobat Pak Itam bisa melihat tadet jadilah sayur buncis wortel sosis sapi saus tiram terima kasih ya Sobat Pak Itam yang sudah menonton sampai habis ya semoga banyak Pak Itam sharing Pak Itam infokan bisa bermanfaat ya buat Sobat-Sobat Pak Itam dan bisa diaplikasikan di rumahnya terima kasih sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya